Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat Sumatra Hobi Indonesia Youtube Channel Kami berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun Dimudahkan rizkinya, dilancarkan rizkinya, dimudahkan usahanya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Sahabat Sumatra Hobi Indonesia Youtube Channel Kali ini kami akan mengajak sahabat kembali berkunjung ke jalan tol Pekanbaru Bang Kinang yang terletak di sungai pinang sahabat Di video kali ini kami akan memperlihatkan kepada sahabat Sumatra Hobi Indonesia Bagaimana pemasangan box girder untuk flyover jalan tol Pekanbaru Bang Kinang yang terletak di sungai pinang Flyover ini sahabat memotong jalan lintas Pekanbaru Sumatra Barat atau jalan lintas Pekanbaru Sumbar Lokasi sungai pinang ini sahabat terletak di STA 9 sahabat Kalau dihitung dari awal jalan lintas Pekanbaru Bang Kinang yang terletak di rimbo panjang Pemasangan box girder flyover Pekanbaru Bang Kinang ini sahabat Dimulai pada hari Senin kemarin tanggal 4 Juli 2022 Dan video yang kami ambil ini adalah hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Jadi pemasangan ini lumayan memakan waktu ya sahabat Kemarin hari pertama pemasangan baru bisa terpasang 2 box girder penghubung flyover ini sahabat Dan hari ini itu udah hampir nampak ya sahabat Nah sedikit lagi udah hampir terpasang Nah sahabat itulah dia informasi yang bisa kami sampaikan melalui video ini Semoga ini bisa menambah wawasan kita Mari kita simak video ini sehingga selesai sahabat Biar kita tahu bagaimana pemasangannya dan lokasinya Serta mudah-mudahan video ini bisa menghibur Selamat menyaksikan sahabat Sumatera Hobi Indonesia Youtube Channel Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ada proses pemasangan box girder dari jembatan layang atau flyover jalan tol Pekanbaru Bang Tinang. Dan di atas juga ada drone, nanti kita akan terbangkan drone juga. Sementara jalan dipintahkan. Mau ambil gambar? Jadi sahabat, pemasangan box girder ini minimal bisa 2 blok 1 hari sahabat. Untuk 1 jalur jalan tol dibutuhkan 4 box girder ini. Jadi keseluruhannya ada 8 box girder yang akan dipasang di layover jalan tol Pekanbaru Bang Tinang ini sahabat. Terima kasih telah menonton! Untuk sementara arus yang dari Pekanbaru atau menuju Pekanbaru dipindahkan ke... Pintu keluar atau pintu masuk gerbang tol Pekanbaru Bang Tinang sementara yang terletak di Sungai Pinang ini sahabat. Terima kasih telah menonton! 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 baru kita mau kebengkinan lewat yang kesana ya sahabat nah sahabat ini adalah gambar yang memperlihatkan bokkirder nomor tiga telah perpakter pasang atau berada di posisinya sahabat nah sahabat Sumatra Hobi Indonesia YouTube channel itulah dia informasi yang bisa kami sampaikan melalui video kali ini yaitu memperlihatkan video tentang pemasangan bokkirder untuk flyover jalan tol Pekanbaru Bang Kinang yang terletak di sungai Pinang sahabat semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua sekaligus menambah wawasan dan harapan kami juga bisa menghibur sahabat Sumatra Hobi Indonesia YouTube channel jika ada salah salah kata dari kami sahabat kami mohon maaf kepada seluruh sahabat Sumatra Hobi Indonesia semua karena segala kekurangan adalah milik kami dan segala kelebihan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu semua kami mohon maaf kepada seluruh sahabat Sumatra Hobi Indonesia akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa lagi sahabat di video-video berikutnya terima kasih sahabat Sumatra Hobi Indonesia now yang Terima kasih telah menonton